Dengan melihat hal ini kami melihat bahwa alat bukti yang ada di teman-teman kepolisian ini kurang besar menurut kami. Sehingga kami berpikiran kalau alat bukti yang tanpa dilakukan digital korensi tetap dimajukan kami melihat bahwa sudah seharusnya majelis saking menilai alat bukti tersebut tidak sah. Dengan demikian penadapan tersangka terhadap pemohon harus dibatalkan. Terima kasih telah menonton!